Istana Pulau Es, Jilip 22 Perbuatan Sumah Hoat Amat Keji Tentu saja hal ini tidak terasa olehnya sendiri Perbuatan-perbuatannya terhadap wanita timbul dari rasa bencinya terhadap wanita Dan dia hendak melampiaskan rasa bencinya itu dengan menggunakan nafsu wirahinya untuk merusak wanita sebanyak mungkin Karena bencinya timbul sifat kejam dan dia merasa gembira melihat korbannya tersiksa, terutama sekali tersiksa batinnya Dia menganggap bahwa batinnya sendiri sudah hancur lebur karena wanita Bahkan, melihat wanita tersiksa seperti yang dialami Liangbi sekarang ini membuat nafsu wirahinya berkobar Makin hebat seorang wanita tersiksa, makin menggeirahkan bagi JHW ASEAN, si Dewa Pemetik Bunga ini Tubuh Liangbi yang menggeliat-geliat menjadi makin lemah dan ketika suara suling melengking makin tinggi Tiba-tiba ular itu berubah gerakannya, kini kepalanya mulai menyusup-nyusup dan menyelinap di balik baju bagian dada Liangbi Iih, oh, Liangbi merintih-rintih dan seluruh tubuhnya menggigil ketika kepala ular itu menyusup makin dalam Aduh, tolong gak, ih, ambil dia, ambil binatang ini, uhuhuhuhuhu Engkau menyerah Sumah Hoat bertanya Dengan tubuh menggigil, air matu bercucuran dan matu dipejamkan Liangbi mengangguk lemah Koma aku menyerah, uhuhuhuhu Sumah Hoat lompat mendekat Sekali sambar ia mengambil ular itu dan melemparkannya jauh keluar Ke kebun di mana ular yang ketakutan itu cepat menyusup di antara rumput Sambil tersenyum-senyum Sumah Hoat melepaskan belenggu kaki tangan Liangbi, membebaskan totokannya Akan tetapi Liangbi tidak kuat berdiri, tubuhnya menggigil dan ia tentu roboh kalau tidak cepat dipondong oleh Sumah Hoat Liangbi menangis ketika Sumah Hoat memondongnya masuk ke dalam kamar Cui Leng berdiri dengan wajah agak pucat Ia merasa ngeri juga menyaksikan penderitaan Liangbi tadi Akan tetapi kini hatinya lega dan ia berdiri tak bergerak Mendengarkan isak tangis Liangbi yang terdengar dari dalam kamar Cui Leng menarik napas panjang Sukar dia mengatakan apakah tarikan napas itu saking lega hatinya Ataukah karena menyesal membayangkan betapa pria yang dicintanya itu kini direbut lain wanita Perlahan ia melangkah memasuki kamarnya sendiri dan semalam itu ia mendengar isak tangis Liangbi yang tidak pernah berhenti Sambil mendengarkan isak tangis itu Cui Leng rebah telentang, matanya menatap langit-langit dan tanpa disadarinya Dua titik air matum meloncat ke atas pipinya Hatinya lega, karena sekarang dia mendapat kawan Sekarang rahasianya yang mencemaskan hati akan terlindung dan aman Akan tetapi senangkah dia? Pertanyaan yang takkan dapat ia jawab karena dua butir air matanya menjadi bukti akan kebimbangan hatinya Mereka bertiga berjalan-jalan di antara bunga-bunga yang tumbuh di belakang rumah Sumah Hoa tersenyum-senyum, lengan kiri melingkari pinggang Liangbi, lengan kanan melingkari pinggang Cui Leng Sambil tertawa-tawa dan bersendau gurau ia menoleh ke kanan-kiri untuk mencium pipi kedua orang kekasihnya Cui Leng juga berseri wajahnya dan pipinya kemarahan Akan tetapi Liangbi tidak tampak berseri Wajahnya pucat, rambutnya kusut dan pandang matanya redup Sayu merenung ke depan seolah-olah dia hidup di alam mimpi Sumah Hoa mengajak dua orang wanita itu duduk di antara bunga-bunga Dipetiknya dua kuntum bunga dan dengan mesra dipasangkan bunga-bunga itu di rambut Liangbi dan Cui Leng Ahaha, kalian benar-benar cantik jelita katanya sambil mencium bibir Liangbi, kemudian Cui Leng Liangbi mandah saja, tidak seperti Cui Leng yang membalas ciuman itu dengan mesra Koko, sekarang tentu hatimu amat berbahagia Bukan tiba-tiba Cui Leng bertanya, tangannya dengan mesra membelai dagu pemuda itu Wajah Sumah Hoa yang berseri itu tiba-tiba lenyap sinarnya Ia merenung dan bibirnya bergerak perlahan Bahagia? Aku berbahagia ia menghela nafas, mengeluarkan sulinya dari pinggang Melihat ini wajah Liangbi menjadi makin pucat Jangan! Jangan panggil ular, ia merintih Sumah Hoa merangkulnya, mencubit dagunya Bimoi, kekasihku tercinta Jangan takut, masa aku mau menakut-nakuti engkau lagi Kemudian, suara suling berhenti dan Sumah Hoa yang masih termenung Seperti tidak sadar akan keadaan sekelilingnya Memandang sinar matahari pagi yang menerobos di antara celah-celah daun dan bunga Kemudian dia membuka mulut bernyanyi Bahagia, siapakah gerangan Anda? Seribu kali bayanganmu menggapai kuraihku peluk Mesrah hanya mendapatkan kenyataan hampa bahwa semua bayanganmu itu bukanlah Anda serasa Tampak Anda mengintai di balik kelopak bunga Mengharum menunggang cahaya matahari pagi Di balik senyum kekasih jelita di antara tawa sahabat-sahabat di dalam gelak Anak-anak di antara tumpukan harta benda di atas kedudukan mulia di balik kemas huran nama Namun, setelah didekap dalam pelukan semua itu pun hampa Bukan Anda duhai kebahagiaan siapa dan di mana gerangan Anda Belum habis gemas suara nyanyian Sumah Hoa yang keluar dengan suara gemetar Dan selagi kedua orang gadis itu masih terpesona Tiba-tiba terdengar suara yang parau dan lirih Namun jelas seolah-olah suara itu diucapkan oleh mulut yang dekat dengan telinga mereka Mulut yang tak tampak Mempunyai matri seperti buta sudah ada di cari-cari keluar Menjauh siapa bisa memisahkan bayangan dari badan yang mencari Takkan mendapatkan yang mendapatkan Takkan memiliki yang memiliki akan kehilangan Yang mengharap akan kecewa tanpa dicari Tanpa diharap tanpa dimiliki Tanpa pamrih hanya membuka macu ke dalam Sadar bahwa semua telah ada setelah bersatu dengan keadaan apalagi yang dicari Sumah Hoa meloncat bangun Suling siap di tangannya Wajahnya berubah tegang karena kata-kata parau itu seolah-olah merupakan ujung pedang yang menusuk hatinya Kedua orang gadis itu pun bangkit berdiri Karena sebagai ahli silat tingkat tinggi mereka maklum bahwa ada orang pandai telah mempergunakan ilmu Choan Injip Bilt mengirim suara dari jauh yang hebat sekali Apalagi karena suara itu tidak asing bagi kedua orang darah siau limpai sehingga mereka memandang ke depan dengan wajah agak pucat Kianti Ho Siang nampak keluar dengan langkah tenang diikuti Kamsiang Kui dan Kamsiang Hui Melihat guru mereka seperti yang telah mereka duga dan khawatirkan ketika mendengar suara tadi Liang Bi menjerit dan berlari menghampiri Ho Siu itu diikuti oleh Cui Leng Su Huli Yang Bi menangis terisak-isak di depan kaki gulunya sedangkan Cui Leng menunduk dengan muka pucat Omi Tohut Kianti Ho Siang menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang berulang-ulang Sekali pandang saja dia sudah maklum bencana apa yang menimpa kedua orang muridnya itu Kemudian perlahannya mengangkat kepala memandang Sumah Ho Ad yang berdiri tegak dengan sikap tenang Sejenak mereka bertemu pandang Kianti Ho Siang lalu berkata, sayang Sungguh sayang sekali Orang muda, kalau Pin Cheng tidak salah sangka, bukankah engkau ini yang dijuluki orang Jai Hwe Asean? Sumah Ho Ad terkejut sekali, jantungnya bergebar Tadinya dia hendak merahasiakan julukannya dari kedua orang gadis itu Dia mendapatkan sesuatu yang aneh, yang tak pernah ia rasakan selama petualangannya dengan dantusan orang wanita Dia merasa enggan dan sayang meninggalkan mereka, bahkan tidak akan berpikir-pikir dulu untuk mencelakakan mereka Kalau keadaan mengizinkan, agaknya ia bersedia menghentikan petualangannya dan hendak mencoba untuk belajar mencinta sungguh-sungguh dan berusaha menjangkau kebahagiaan bersama kedua orang kekasihnya itu Akan tetapi, siapa kira kini Ho Siang itu begitu bertemu telah mengenalnya Akan tetapi, dia adalah seorang pemuda yang tidak mengenal takut, maka ia tersenyum dan menjura sambil berkata Tidak salah dugaan lo Chiampul Saya adalah sumah Ho Ad yang dijuluki Jai Hwe Asean dan sungguh merupakan kehormatan besar berjumpa dengan Kianti Ho Siang, ketua Siaw Lim Pai yang sakti Oh seruan ini keluar dari mulut Liang Bi dan Chui Leng Mereka berdua terkejut setengah mati ketika mendengar bahwa pria yang mereka serahi tubuh dan hati mereka kiranya adalah Jai Hwe Asean Penjahat cabul tukang memperkosa yang dimusuhi semua orang gagah di dunia Liang Bi terguling oboh tingsan di depan kaki burunya Sedangkan Chui Leng memeluk sucinya sambil menangis terseduh-seduh dengan hati seperti disayat-sayat Karena dia merasa bahwa dialah yang mendatangkan malapetaka besar itu Kau, kau Sumah Ho Ad Kamsiang Kui juga berkata dengan metel, terbelalak, kemudian dia saling pandang dengan adiknya Kianti Ho Siang melangkai tubuh Liang Bi dan maju menghampiri Sumah Ho Ad Matanya bersinar tajam, namun wajahnya penuh kesabaran ketika dia berkata Orang muda, Pin Cheng mengenal baik keluargamu yang besar Pin Cheng mengenal siapa Panglima Sumah Kiat yang menjadi ayahmu Maka Pin Cheng mengerti bahwa di dalam tubuhmu masih mengalir darah pendekar-pendekar yang amat Pin Cheng tagumi Juga Pin Cheng mendengar betapa dalam sepak terjamu, engkau merupakan seorang pendekar yang budiman Akan tetapi sayang, nafsu telah merusak hatimu sehingga engkau menjadi kejam terhadap wanita Engkau memancing kenikmatan dengan kera merusak wanita lahir batin Betapa sayang seorang yang berjiwa pendekar seperti nenekmu yang dari nenekmu Terusak oleh jiwa sesat warisan nenekmu yang keluarga Sumah Tiba-tiba Sumah Hoa tertawa bergelak, suara ketawa yang mirip tangis dan matanya beringas memandang Kianti Ho Siang, telunjuknya menuding Kianti Ho Siang, engkau tahu satu tidak tahu dua Engkau tahu ekornya tidak mengenal kepalanya Aku merusak wanita lahir batin Benar, akan tetapi tahukah engkau bahwa aku telah hancur lahir batin oleh wanita Engkau memaki nenek moyangku, keluarga Sumah yang sesat Memang, siapakah tidak mengenal kakek buyutku pangeran Sumah Kong yang terkenal korup dan jahat? Siapa tidak mengenal kakekku Sumah Boan yang berhati keji dan dimusuhi orang-orang gagah di dunia Kang O? Siapa yang tidak mengenal ayahku, General Sumah Kiat Yang, memberatkan selirnya daripada putra tunggalnya? Hahaha, dan siapa tidak mengenal JHW ASEAN Sumah Hoat? Aku berdarah keluarga Sumah yang sesat, dan memang aku jahat, kotor dan sesat Sebaliknya engkau adalah ketua Siaw Lim Pai yang paling suci, gagah dan budiman Eh, Ho Siotua, apakah pekerjaanmu? Mengapa engkau menjadi seorang pendeta, Kianti Ho Siang? Kams yang kuih dan Kams yang hui mendengarkan ucapan pemuda itu dengan metel, terbelalak penuh kemarahan Betapa kurang ajarnya Dan orang muda itu bukan lain adalah keponakan mereka sendiri Ayah pemuda ini, Sumah Kiat, adalah saudara Misan mereka, putra bibi mereka, putra Kams yang eng adik kandung ayah mereka, bakal cerita Mutiara Hitam Akan tetapi, karena menghormat ketua Siaw Lim Pai, mereka hanya mengertak gigi menahan kemarahan, dan betapa heran hati mereka melihat Ho Siotua itu sama sekali tidak marah Bahkan tenang-tenang saja menjawab, Sumah Hoat Pin Cheng menjadi pendeta karena melihat kekotoran yang menguasai batin manusia di dunia Pekerjaan Pin Cheng adalah mengajarkan kasih sayang di antara semua makhluk agar kasih sayang merupakan sinar yang mencuci bersih kekotoran itu Hahaha, amat berlawanan dengan aku, bukan? Aku dikatakan pembuat kotor dan engkau adalah pembersih yang kotor Eh, Ho Siotua Karena tugasmu, tentu engkau selalu siap untuk memberantas kejahatan Tentu engkau benci kejahatan Benci kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dianggap jahat, seperti aku Dalam tugasmu, engkau membenci kejahatan, seolah-olah engkau lupa bahwa sesungguhnya karena adanya kejahatan, karena adanya orang-orang jahat macam aku inilah Maka membuka kemungkinan dan kesempatan kepada orang-orang seperti engkau untuk memakai jubah pendeta Kalau orang-orang jahat macam aku sudah kau basmi semua, kalau kejahatan sudah tidak ada lagi, hahaha, Ho Siotua, engkau mau bekerja apakah? Kedua orang wanita tokoh bengkau itu makin marah Bahkan kini Liang Bi dan Cui Leng juga memandang pucat Tidak mengira sama sekali bahwa laki-laki yang telah merebut tubuh dan hati mereka itu adalah seorang yang mempunyai pendirian sedemikian kacau dan jahatnya Akan tetapi Kianti Ho Siang tetap tenang Jai Hwe Asian Sumah Ho Ad, Pin Cheng merasa kasihan sekali kepadamu Engkau mengalami himpitan jiwa Jiwamu sakit tertekan oleh nafsu-nafsu yang menguasai dirimu Pin Cheng sama sekali tidak membenci orang yang sesat, bahkan merasa kasihan dan ingin menolong mereka, termasuk engkau, Sumah Si Chu Kalau saja ketua si Yau Lim Pai itu marah-marah dan menerjang Sumah Ho Ad dengan serangan liai, tentu pemuda itu suka menerima, karena menganggap hal itu sudah sewajarnya Akan tetapi mendengar pendekta ini menaruh kasihan kepadanya, dan ingin menolongnya, kemarahannya menjadi makin meluap Dia merasa dipandang rendah sekali, seolah-olah perbuatannya hanyalah perbuatan seorang anak kecil yang nakal Kianti Ho Siang, dengar baik-baik Aku telah menodai dua orang murid perempuanmu Nah, bukankah perbuatanku amat terkutuk? Bukankah engkau sebagai gurunya wajib menghukumku dengan hukuman paling berat? Apakah ini belum cukup hebat? Kianti Ho Siang tersenyum dan menggeleng-geleng kepalanya Perbuatanmu amat jahat dan sesat, Sumah Ho Ad Perasaan Pin Cheng sebagai guru tertikam oleh perbuatanmu dan murid-murid Pin Cheng Akan tetapi, mengingat bahwa engkau adalah keturunan keluarga pendekar sakti suling emas Yakin bahwa perbuatanmu ini tentu ada sebab-sebab yang menimbulkannya Pin Cheng merasa lebih berkewajiban lagi untuk mengingatkanmu, memberi penerangan kepadamu Pendekar sombong Katakan saja engkau takut melawan aku Sumah Ho Ad manusia iblis Kam Siang Kui membentak marah sekali Sumah Ho Ad tersenyum lebar Engkau sudah setengah tua akan tetapi masih bersemangat dan cantik Hem, kalau ada kesempatan aku suka melayanimu bermain cinta Jahanam Kam Siang Hui yang mendengar mcinya dihina seperti itu sudah tidak dapat menahan lagi hatinya Dia sudah menerjang maju dan mengirim pukulan maut yang digerakan Sinkang Sebagai murid Kau Bian Chin Jin, tentu saja dia memiliki ilmu silat yang hebat, maka pukulannya itu pun mendatangkan angin dasyat Plak, plak dua kali Sumah Ho Ad menangkis dan dia terhuyung mundur, juga Kam Siang Hui terhuyung dan merasa lengannya panas Hem, bocah ini lihat juga, pikirnya Ada pun Sumah Ho Ad diam-diam terkejut karena kini maklumlah dia bahwa kalau kemarin kedua orang wanita itu menyerang dengan sungguh-sungguh Belum tentu dia dan Cui Leng akan mampu mengalahkan mereka Akan tetapi hatinya sudah panas karena sikap Kianti Ho Siang, maka dia sengaja mengeluarkan suara ketawa mengejek sambil memandang Kianti Ho Siang dan kedua orang wanita itu Hem, Kianti Ho Siang, apakah engkau begitu pengecut, tidak berani maju sendiri lalu mengandalkan bantuan dua orang wanita ini, dan masih berusaha membujuknya dengan kata-kata halus Sumah Ho Ad, bocah celaka Kam Siang Hui kembali membentak Harap To An Yo tidak mencampuri urusan Pin Cheng dengan dia, kata Kianti Ho Siang dan kedua orang wanita itu kembali melepaskan tangan yang tadinya sudah meraba gagang pedang Kianti Ho Siang, pendetat pikun Bagaimanakah engkau hendak memberi penerangan pada aku? Menyuruh aku menggunduli rambut dan memakai jubah pendeta Sumah Ho Ad mengejek lagi dengan hati panas Mengapa Ho Siang itu sama sekali tidak pernah marah, bahkan memandangnya dengan sinar macu begitu lembut penuh iba? Itulah yang amat mengganggu hatinya Dia tidak ingin dikasihani Dia malah ingin semua orang membenci dan memusuhinya Dia tidak takut menghadapi mereka semua dan dia berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Sumah Su Cu, pada dasarnya engkau mempunyai jiwa pendekar Mengapa engkau tidak mau membuka mata menyadari bahwa amatlah tidak baik kalau engkau menumpahkan kebencianmu terhadapi wanita? Dengan merusak kaum wanita, berarti engkau merusak kehormatan kaum ibu, karena ibumu sendiri pun seorang wanita Kasihanilah mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, masa depan mereka Engkau dapat menebus semua kesesatanmu dengan memupukan perbuatan baik dan dengan hati bertobat Setelah apa yang kau lakukan terhadap kedua orang murid Pin Cheng, jadilah engkau suami mereka dan jauhi semua perbuatan sesat Pin Cheng akan berbesar hati melihatnya Wajah Sumah Hoat menjadi merah Kalau aku menolak Ia mengharapkan kemarahan pendekta itu dan dia tidak menyesal kalau harus mati di tangan pendekta ini Karena semua perbuatannya yang lalu jelas tidak mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan baginya Ia ingin mengakhiri hidupnya di tangan pendekta itu Mati di tangan Kianti Ho Siang, ketua Siao Lim Pai, adalah mati terhormat Kianti Ho Siang menghela napas panjang Kalau engkau menolak, Pin Cheng hanya dapat berdoa untuk keselamatan jiwamu, orang muda Pin Cheng hanya dapat merasa makin iba melihat seorang keturunan keluarga pendekar besar tersesat makin jauh Apa? Engkau tidak marah dan tidak membunuhku? Kianti Ho Siang menggeleng kepalanya Pin Cheng bukan pembunuh, Pin Cheng tidak bisa membuat mati karena Pin Cheng tidak bisa membuat hidup Pendeta sombong Engkau takut kepadaku? Kianti Ho Siang menggeleng kepala dan tersenyum Pin Cheng tidak takut kepada siapapun juga, kecuali kepada kegelapan yang meliputi hati dan pikiran sendiri, si Chu Baik, pendeta sombong Aku mau bertobat, mau menuruti nasihatmu asal engkau suka menerima dua kali pukulanku Bagaimana? Kianti Ho Siang mengangguk tenang Omitohut Kalau dengan keel itu berarti Pin Cheng akan dapat mendatangkan penerangan di dalam hatimu, pengorbanan itu masih terlalu murah Pin Cheng menerima syarat itu Lo Chiampo Kam Siang Hui dan Kam Siang Kui meloncat maju dengan wajah pucat Bagaimana lo Chiampo membiarkan saja berdebah ini bersikap kurang ajar? Biarkan kami membasminya Harap Jiwi To Anio suka mundur Pin Cheng sudah melepaskan janji menerima syaratnya, terpaksa kedua orang wanita itu mundur dengan tangan di kepala saking marahnya Kianti Ho Siang melangkah maju mendekati Sumah Ho At Si Chu, berjanjilah bahwa setelah memukul Pin Cheng dua kali, engkau benar-benar akan merubah jalan hidupmu Tidak akan melakukan perbuatan sesat lagi, membersihkan nama Jai Hwe Asian dengan perbuatan-perbuatan baik Hampir Sumah Ho At tidak dapat percaya Ho Siang ini bersedia menerima dua kali pukulannya Apa? Engkau menerima dan engkau tidak akan mengelak, menangkis atau melawan? Kianti Ho Siang menggeleng kepala Pengorbanan ini masih terlalu murah Namun kata-kata seorang gaga harus dapat dipegang Pin Cheng berjanji takkan melawan dan berjanjilah bahwa engkau pun akan membuang semua perbuatan sesat Kemarahan Sumah Ho At mencapai puncaknya Dia benar-benar merasa dipandang rendah sekali, bukan hanya sebagai seorang anak kecil yang nakal, bahkan agaknya pukulannya dianggap ringan oleh Ho Siu ini Baik, aku berjanji bentaknya Nah, silakan memukul dua kali Si Chu, Ho Siu itu berdiri tegak, sama sekali tidak memasang kuda-kuda, memandang tenang ke depan dengan telapak tangan dirangkap di depan gada seperti orang berdoa Sumah Ho At menggerak-gerakan kedua tangannya, mengerahkan sernua sinkang di tubuhnya, disalurkan ke arah kedua tangan Gerakan ini membuat kedua lengannya mengeluarkan bunyi berkerotokan, tanda bahwa kedua lengannya sudah dialiri tenaga sinkang yang dasyat sekali Kedua orang wanita tokoh Bengkau memandang dengan metel, terbelalak dan kedua orang murid Ho Siu itu pun memandang dengan muka pucat Sumah Ho At merasa dipandang ringan oleh ketua Siau Lim Pai itu Dia maklum bahwa Ho Siu itu amat sakti, termasuk seorang tokoh besar di dunia persilatan Akan tetapi sikap Ho Siu itu keterlaluan, terlalu baik sehingga merupakan penghinaan yang baginya lebih menyakitkan hati daripada makian atau serangan Dia, seorang yang telah menggegerkan dunia Kang O, kini hanya dianggap seperti seorang anak kecil yang nakal saja oleh Ho Siu ini Akan tetapi dia tidak percaya bahwa Ho Siu itu akan benar-benar menerima pukulannya tanpa melawan Mungkin takkan mengelak, akan tetapi pasti akan menggunakan sinkang untuk menangkis Ataukah kepandainya sudah begitu tinggi sehingga pukulannya takkan ada artinya Dia tidak percaya Maka kini Sumah Ho At mengerahkan tenaga, kemudian menerjang maju dengan dua pukulan susul menyusul ke arah kedua paha kaki Kianti Ho Siang Angin dasyat menyambar ketika kedua tangan Sumah Ho At dengan jari-jari terbuka menyambar ke arah Kianti Ho Siang Hebat bukan main pukulan itu karena Sumah Ho At telah mengerahkan seluruh sinkangnya dan menggunakan ilmu pukulan Hun Kim Sui E. Kut Chiang Pukulan memutuskan otot menghancurkan tulang Krek Krek cepat sekali datangnya dua kali pukulan yang bertubi itu Terdengar jeritan tertahan kedua orang wanita Bengkau dan kedua murid Ho Siu itu Sedangkan tubuh Kianti Ho Siang jatuh terduduk dalam keadaan bersila Kedua kakinya lumpuh karena tulang-tulang kakinya remuk dan otot-ototnya hancur oleh pukulan dasyat itu Sumah Ho At membelalakan kedua mata, wajahnya pucat memandang Ho Siu yang memandangnya sambil tersenyum penuh kesabaran dan kemenangan itu Ho Siu itu sama sekali tidak melawan Kedua kaki Ho Siu itu menjadi rusak, lumpuh dan tak mungkin dapat disembuhkan lagi Dan biarpun kedua kakinya sudah lumpuh, Ho Siu itu masih memandang kepadanya dengan senyum sabar Inilah yang membuat hati Sumah Ho At tidak kuat menahan Kau, kau, biar tidak kepalang, kalau kau ingin mati, terimalah ini Sumah Ho At yang merasa ngeri Kalau kelak melihat Ho Siu yang dipukulnya tanpa melawan menjadi seorang lumpuh selama hidupnya Kini menerjang maju dan memukul dengan pukulan paling hebat ke arah dada Kianti Ho Siang Lebih baik melihat Ho Siu ini mati daripada melihat ia cacat selamanya karena pukulannya yang tidak dilawan Kembali pukulan ini diterima tanpa mengelap atau menangkis oleh Kianti Ho Siang akan tetapi sepasang meto Ho Siu itu mengeluarkan sinar yang luar biasa Des! Telapak tangan Sumah Ho At dengan tepat mengenai dada Kianti Ho Siang dan akibatnya, tubuh Sumah Ho At terlempar jauh ke belakang, sampai 5-6 meter jauhnya di mana ia roboh terbanting dan muntahkan darah segar Dia merangkak bangun, mendekat dada yang terasa sesak, memandang ke arah Ho Siu yang masih bersilah itu dengan pandang macam penuh kaget, heran dan kagum bukan main Tahulah dia bahwa kalau Ho Siu ketua Siu Lim Pai itu melawan, dalam beberapa gebrakan saja dia tentu akan roboh dan kehilangan nyawa Janjinya hanya dua kali pukulan, Sumah Ho At! Mengapa engkau memukul lagi dengan tenang Kianti Ho Siang menegur perlahan? Sumah Ho At tak dapat menjawab karena napasnya makin sesak Pukulannya tadi mengandung sinkang sekuatnya dan semua tenaga itu membalik dan menghantam dadanya sendiri Ia terhuyung dan cepat menjatuhkan diri duduk bersilah, mengatur napas untuk menghindarkan isi dadanya dari ancaman luka yang akan mematikannya Oh oh, bocah setan yang kejam Kam Siang Kui menggeram Manusia iblis yang patut dibasmi Kam Siang Kui juga membentak Kedua orang wanita bengkau ini sudah mencabut pedang dengan kemarahan meluap Akan tetapi kembali terdengar suara Kianti Ho Siang, Jiwi To Anio, harap jangan menggagalkan usaha Pinceng Akan sia-sialah pengorbanan Pinceng kalau Jiwi tidak dapat mengendalikan kemarahan Mendengar ini, kedua orang itu mundur dan Kianti Ho Siang berkata lagi Bagaimana, Sumah Ho At? Apakah engkau akan memegang janji pertanyaan ini ditujukan kepada Sumah Ho At? Yang masih duduk bersila, 6 meter jauhnya dari tempat Ho Siang itu bersila dengan kedua kaki lumpuh dan kini berubah menjadi merah menghitam Sumah Ho At membuka kedua matanya dan tampak dua titik air mati menetes turun Selama hidupnya, baru sekali ini ia merasa menyesal bukan main Tadinya ia mengira bahwa Ho Siang itu hanya membujuknya saja Siapa tahu bahwa Ho Siang itu benar-benar telah mengorbankan kedua kakinya menjadi lumpuh selamanya hanya untuk melihat dia dapat menjadi seorang baik-baik Di dunia ini, mana mungkin ditemukan keduanya manusia seperti ketua Siow Lin Peh ini? Dia merasa menyesal sekali dan dengan suara gemetar dia menjawab Lo Ciampual, aku bersumpah akan bertobat, akan berusaha menghilangkan perbuatan yang kotor, akan tetapi, aku tidak yakin apakah akan berhasil Berhasil atau tidak merupakan hal kedua, yang terutama sekali adalah kesanggupan untuk berusaha Bagus, Pin Cheng akan girang sekali kalau melihat engkau dapat kembali ke jalan benar, Si Chu Aku berjanji, Lo Ciampual, hanya untuk menjadi suami kedua orang murimu, aku tidak sanggup karena aku pun tidak pernah berjanji untuk menjadi suami mereka Aku telah bersumpah untuk tidak menikah selama hidup Sumah Hoat menghentikan kata-katanya karena terdengar jerit mengerikan di susul robohnya Liang Bi dan Kim Cui Leng dengan tubuh mandi darah Kiranya ketika mendengar bahwa pria itu adalah JHW ASEAN, kemudian menyaksikan betapa gurunya mengalami bencana sampai kedua kakinya lumpuh Dan mendengar ucapan terakhir Sumah Hoat yang menusuk hatinya, Liang Bi menganggap bahwa dosanya dan dosa sumoinya tak terampunkan lagi Ia menjadi beringas, dan mencabut pedang, tiba-tiba menyerang sumoinya dengan tusukan kilat yang menembus dada Cui Leng, kemudian ia menusuk dadanya sendiri sampai tembus Kianti Hos yang menoleh, merangkap kedua tangan depan dada sambil berkata, Omi Tohut, dosa ditambah dosa lagi Dengan kelemahan batinnya, mana mungkin manusia dapat bertahan menghadapi godaan nafsunya sendiri? Jiwi Tohanyo dari Bengkau, Jiwi melihat sendiri betapa Pim Cheng kini tak mungkin dapat menghadapi Hoat Bok lama, maka harap suka memaafkan kalau Pim Cheng tidak dapat membantu Jiwi Setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuh yang sudah lumpuh kedua kakinya itu, dalam keadaan masih bersila, mencelat ke depan, kedua lengannya menyambar jenazah Liang Bi dan Kim Cui Leng Kemudian sambil memanggul dua mayat muridnya itu, tubuh yang tak dapat menggunakan kedua kaki lagi itu berlengcatan ke depan dengan cepat, sebentar saja lenyap dari situ Sumah Hoat memandang dengan matlah, terbelalak dan muka pucat Penyesalan besar sekali menghimpit hatinya Biasanya dia bisa tertawa-tawa melihat wanita-wanita membunuh diri karena menjadi korbannya Akan tetapi, menghadapi kematian dua orang murid Syaul Impai itu, melihat pengorbanan ketua Syaul Impai yang tiada taranya, ia merasa jantungnya seperti diremas-remas Kembali dua butir air mati menetes dari matanya Biarpun ia maklum bahwa dua orang wanita gagah itu dengan penuh kemarahan telah meloncat maju di depannya Sumah Hoat memejamkan matu dan menundukan muka Bocah setan Sudah lama mendengar tentang kejahatan JHW ASEAN Siapa tahu kenyataannya lebih jahat lagi terdengar Kamsiang Kui berkata penuh kemarahan Manusia iblis yang hanya mengotorkan dunia Kamsiang Hui juga berkata penuh kebencian Tidak hanya jahat, kejam dan pengecut hina Juga engkau telah menggagalkan bantuan ketua Syaul Impai kepada kami Sumah Hoat sedang menderita penyesalan yang hebat Hatinya kesal dan sedih Akan tetapi wataknya untuk menjemoh wanita masih belum lenyap sama sekali Ia membuka mata, memandang mereka berdua dan tersenyum Jiwi Toanio, sekarang dua orang gadis itu telah mati Biarpun aku terluka akan tetapi kalau hanya melayani kalian bermain cinta Aku masih sanggup Keparat bermulut Busuk Kamsiang Hui membentak, tangannya bergerak Plak Sumah Hoat hampir terguling ketika pipinya kena tampar yang keras sekali Akan tetapi ia tetap tersenyum biarpun ujung bibirnya berdarah oleh tamparan yang hebat itu Baru saja engkau berjanji kepada Kianti Ho Siang, sekarang telah kau langgar, berdebah Hahaha, Toanio tidak adil Memang aku berjanji untuk tidak melakukan kejahatan, termasuk memperkosa wanita Akan tetapi, kalau ada wanita yang dengan sukarlah hati mau melayani aku, mau kuajak berenang dalam lautan cinta, apakah ini juga jahat namanya? Tidak, Toanio, kalau Toanio berdua mau, tidak usah malu-malu, disini tidak ada orang lain Aku suka sekali melayani karena biarpun sudah agak tua, Toanio berdua masih cantik dan tentu lebih banyak pengalaman yang hebat-hebat Plak-plak, kini Sumah Hoa terguling, matanya berkunang dan kepalanya pening karena dua kali tamparan tangan Kam Siang Hui itu lebih dahsyat lagi Akan tetapi ia tersenyum dan memang dia sengaja memancing kemarahan kedua orang wanita gagah itu agar dia dibunuhnya saja untuk mengakhiri penyesalan yang menyesak di dada bersama luka akibat sinkang yang dikembalikan Kianti Ho Siang tadi Wanita seperti Toanio sudah berpengalaman, ibarat buah sedang masak-masaknya, manis dan Ku bunuh engkau Kam Siang Hui membentak dan serat pedangnya sudah tercabut, akan tetapi lengannya dipegang oleh uncinya Hui moi, tahan Dia sengaja memanaskan hati kita agar kita membunuhnya Terlalu enak baginya kalau begitu, Kam Siang Hui melangkah maju memandang wajah Sumah Hoa yang masih tersenyum itu lalu berkata, suaranya dingin Sumah Hoa, tertawalah karena engkau sudah berani menghina dan mempermainkan kami Dengarlah dan kenalilah siapa adanya kami yang telah kau hina ini Aku adalah Kam Siang Hui dan dia adalah adikku, Kam Siang Hui Nenekmu, Kam Siang Eng, adalah bibi kami dan engkau adalah keponakan kami sendiri Engkau telah bersikap kurang ajar dan menghina kedua orang bibimu sendiri Nah, bersenanglah engkau Kam Siang Hui menarik tangan adiknya dan mereka berlari pergi dari situ Meninggalkan Sumah Hoa yang tiba-tiba menjadi pucat mukanya Ah Sumah Hoa menutup muka dengan kedua tangannya Pukulan batin yang dilontarkan Kam Siang Hui itu hebat sekali Penyesalan hati yang menghimpit perasaannya menjadi makin berat Ia mengeluh, muntahkan darah segar lalu tubuhnya terguling pingsan Aduh, ampunkan aku, kedua bibi, ampunkan aku Ketika siuman Sumah Hoa merintih-rintih, suaranya mengandung penuh penyesalan Tentu saja ia sudah mendengar akan nama kedua orang wanita itu Dan ia sudah mendengar bahwa mereka adalah kedua orang enci dari Kam Hongi, putri paman ayahnya yang bernama Kam Busin Maka mereka adalah pendekar-pendekar wanita Bengkau, bibi-bibinya sendiri Dan dia sudah berani mengajak mereka bermain gila, mengejek dan menghina mereka, bersikap kurang ajar sekali Betapa baiknya orang yang masih mampu menyesali perbuatan sendiri dan bertobat lahir batin Sumah Hoa terkejut Dia tidak ingat lagi berapa lama pingsan Dan kini ia merasa betapa ada telapak tangan menempel di punggungnya Tangan yang mengeluarkan hawa hangat dan orang itu ternyata sedang menyalurkan sinkang untuk mengobatinya Ia menoleh dan mendapat kenyataan bahwa yang menolongnya itu bukan lain adalah Im Yang Sen Chu Tokoh pelarian Hoa San Pai yang aneh dan berkaki telanjang itu Ia menjadi terharu sekali Seorang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengannya Yang kebetulan saja pernah bertemu dengannya Kini tanpa diminta telah menolongnya Ah, mengapa kau menolongku? Akan lebih baik kalau kau membiarkan aku mati Sumah Hoa mengeluh ketika mendapat kenyataan betapa pertolongan orang aneh ini telah menyembuhkan rasa sesak di dadanya Jai hawe asian, baru sekali ini selama hidupku aku menjumpai hal yang amat mengherankan Seorang gagah perkasa seperti engkau ku dapat dipingsan di situ Dan menderita luka dalam yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki sinkang amat kuatnya Itu masih belum aneh Yang lebih aneh lagi, engkau putus asa, berduka minta-minta ampun Ah, apakah yang terjadi? Anggaplah aku sebagai sahabat, aku yang amat mengagumimu, atau saudaramu Ceritakanlah apa yang terjadi Sumah Hoa menganggap bahwa dirinya selalu dimusuhi dan dibenci orang Bahkan ayahnya sendiri mengusirnya, juga uanya, menteri kamliong yang sakti, membencinya Ia merasa seperti hidup sebatang kera Kini melihat sikap orang aneh yang amat baik ini, mengingat akan perbuatannya terhadap ketua Siau Lim Pai Terhadap dua orang bibinya, tak tertahankan lagi ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil Im yang sengcu yang biasanya berwatak gembira dan jenaka, kini melongo keheranan Kemudian, sambil terisak Sumah Hoa menceritakan semua riwayatnya Semenjak hatinya rusak karena kekasih yang benar-benar dicintanya, yang diharapkan menjadi istrinya, Chiok Kim Hwa, membunuh diri Kemudian betapa menteri kamliong menentangnya, godaan selir ayahnya dan betapa ia diusir oleh ayahnya Sehingga ia menjadi benci kepada wanita, benci di samping dorongan birahinya sehingga berubahlah dia menjadi jai hawe asian Diceritakan pula betapa dia telah melumpuhkan kedua kaki Kianti Ho Siang dan bersikap kurang ajar terhadap kedua orang bibinya, tokoh-tokoh Bengkau Berkali-kaliin yang sengcu menahan nafas mendengar penuturan yang hebat itu dan dia hanya dapat menggeleng-geleng kepalanya Penasaran dan menyesal menyaksikan nasib seorang pendekar yang begini buruk sehingga terseret ke dalam kesesatan yang mengerikan Setelah selesai bercerita, menumpahkan segala perasaan yang menggelora di hatinya, Sumah Hoat menangis dengan tubuh lemas Ayuh, betapa banyak aku bertemu orang yang hidupnya seolah-olah merupakan siksaan, akan tetapi tidak sehebat penderitaanmu, jai hawe asian Namamu Sumah Hoat? Jadi engkau adalah putra Panglima Sumah Kiat yang terkenal itu dan engkau masih keponakan Menteri Kamriong Ah, ah, kiranya engkau masih terhitung keluarga pendekar besar suling emas Pantas, pantas, dan engkau telah melumpuhkan kedua kaki ketua Siaulintai tanpa dia melawan Benar-benar ajaib ketua Siaulintai itu Ayuh, sekarang mengerti aku Aku mengerti mengapa dia mengorbankan dirinya begitu rupa Sumah Hoat menyusut air matanya, mengangkat muka memandang sahabat barunya ini dengan sedih Dia mengorbankan diri semata metu untuk menyadarkan aku, akan tetapi terlambat Aku sudah terlalu rusak, mana mungkin dapat dibetulkan lagi Aku sudah terlalu kotor, mana bisa dibersihkan lagi Dia telah mengorbankan diri dengan sia-sia dan aku merasa makin berat batinku Akan tetapi Im Yang Sengcu menggeleng kepala Mengalahkan orang lain, hal itu tidaklah terlalu mengagumkan Mengalahkan hawa nafsu dalam diri sendiri, barulah mengagumkan Kianti Ho Siang adalah seorang budiman yang sukar dicari keduanya di dunia ini Dia tidak hanya berkorban karena hendak menyadarkanmu, saudara Sumah Hoat Melainkan karena dia hendak membalas budimu ketika engkau membelas Yau Limpai mati-matian Di samping itu, hem, kalau aku tidak salah duga, orang tua yang sakti dan bijaksana itu sengaja membuat dirinya menjadi lumpuh karena urusan bengkau Mendengar ini, Sumah Hoat tertarik sekali dan terheran-heran Dia teringat akan ucapan seorang di antara bibinya yang menyalahkan dia sebagai orang yang telah mengagalkan bantuan ketua Siau Limpai kepada mereka Apa maksudmu, Im Yang Sengcu? Tidak tahukah engkau bahwa kedua orang bibimu itu adalah tokoh-tokoh bengkau yang berusaha merampas kembali bengkau yang terjatuh ke tangan Hoat Bok Lama? Karena Hoat Bok Lama menguasai bengkau dan orang ini amat sakti, bahkan semua tokoh bengkau yang hendak menundukkannya banyak yang tewas di tangannya Kedua orang bibimu itu minta bantuan Kianti Ho Siang, maka agaknya pendepak itu sengaja membuat dirinya lumpuh tak berdaya Eh, mengapa begitu? Im Yang Sengcu menghela nafas dan memandang wajah sahabatnya yang dikaguminya itu penuh perhatian Saudara Sumah Hoat, apakah engkau tidak tahu akan sifat orang-orang yang sudah mencapai kesaktian tinggi seperti Kianti Ho Siang? Semenjak dahulu, ada saja orang sakti seperti dia Ada tiga macam orang sakti yang mengambil jalan hidup berbeda-beda Pertama adalah orang-orang sakti yang menjadi tokoh kaum sesat, menjadi datuk-datuk kaum sesat, diantaranya seperti Hoat Bok Lama itulah Yang kedua adalah orang-orang sakti seperti Mendiang Menteri Kamliong dan Mendiang Mutiara Hitam Juga ayah mereka, pendekar sakti suling emas yang menggunakan kesaktian untuk menentang kejahatan atau membela negara sebagai patriot-patriot sejati Orang ketiga, yang sebetulnya memiliki tingkat lebih tinggi, adalah orang-orang seperti Kianti Ho Siang dan Buk Kek Sian Su Yang sama sekali tidak mau mempergunakan kesaktian untuk berkelahi, melainkan menggunakan kesaktian untuk menolong siapa saja Untuk mengembangkan kasih sayang antara manusia, untuk menyadarkan yang sesat, kalau perlu mengorbankan diri sendiri Kianti Ho Siang termasuk orang golongan ketiga inilah Dia tidak dapat menolak begitu saja permohonan tolong kedua orang bibimu dari Bengkau Akan tetapi dia pun merasa enggan untuk menggunakan kekerasan terhadap Hoat Bok Lama Maka dia sengaja menerima pukulanmu agar menjadi lumpuh sehingga dia mempunyai alasan untuk tidak menghadapi Hoat Bok Lama di satu pihak Di lain pihak dia mengorbankan diri untuk menyadarkanmu Suma Hoat terkejut sekali, wajahnya pucat, alisnya berkerut Aih, dan seorang yang berbudi mulia seperti itu kupukul sampai cacat Dan kepada dua orang bibiku yang demikian gagah perkasa aku telah bersikap kurang ajar Manusia macam apa aku ini dia mengeluh penuh penyesalan Ini yang sencu mengjeleng kepala Tidak aneh kalau dalam hidup ini kita sebagai manusia melakukan penyelewengan-penyelewengan Terseret oleh nafsu kita sendiri Akan tetapi yang terpenting adalah kesadaran akan kesalahan sendiri dan belum terlambat untuk menebus kesalahan Juga kesalahanmu terhadap kedua orang bibimu Apa maksudmu, Im Yang Sengcu? Ah, engkau yang kuanggap sahabat atau saudara Yang telah ku ceritakan semua riwayatku yang belum pernah ku bicarakan dengan orang lain Katakanlah, apa yang harus ku lakukan untuk menebus kesalahanku Suma Hoat memegang lengan Im Yang Sengcu yang menjadi terharu hatinya Im Yang Sengcu membalas pegangan itu dan berkata Kedua bibimu berjuang untuk merampas kembali bengkau yang dibawa menyeleleng oleh Hoat Bok Lama Kini harapan mereka musnah karena Kianti Ho Siang tidak dapat membantu mereka Marilah kita berdua membantu mereka menghadapi Hoat Bok Lama yang lihai Dengan jalan ini, selain menebus kesalahanmu terhadap kedua orang bibimu Juga berarti kita melakukan pekerjaan besar menolong bengkau kembali ke jalan benar Dan terbebas dari tangan seorang sakti yang sesat seperti Hoat Bok Lama Timbul semangat semua Hoat Ia melompat berdiri dan wajahnya berseri Bagus sekali Terima kasih atas nasihatmu, Im Yang Sengcu Marilah kita pergi sekarang juga Aku menyediakan nyawaku untuk membantu kedua orang bibiku itu Im Yang Sengcu bangkit sambil tertawa lebar Kegembiraannya datang kembali Aku tahu Aku tahu bahwa sebetulnya lebih banyak darah keluarga suling emas mengalir dalam tubuhmu Hahaha Marilah ku tunjukkan jalannya Sahabatku kedua orang yang berilmu tinggi ini lalu melesat pergi menggunakan ilmu lari cepat mereka untuk menyusul kedua orang tokoh wanita bengkau yang menuju ke taliangsan Setelah sibuk membagi-bagi perintah dan mengatur siasat Agar gerakan pasukannya yang akan bergabung dengan pasukan pasukannya yang malam nanti akan menyerang barisan song yang dipimpin Panglima Sumakyat Maya lalu mengundurkan diri Beristirahat mencari angin sejuk di dalam hutan kecil di belakang perkemahan Dia memilih tempat sunyi ini untuk beristirahat dan membayangkan kembali siasatnya untuk serbuan malam nanti agar tidak sampai ada hal yang sampai terlupa atau terlewat Malam masih jauh, saat itu baru menjelang senja dan penyerbuan mereka akan dimulai menjelang tengah malam Setelah merasa yakin bahwa semua siasat dan persiapan telah diatur lengkap, dia melamun Tersenyum-senyum Panglima Wanita yang perkasa ini teringat kepada Cia Kim Seng si pengembala domba yang tampan kasar, jujur dan tak kenal takut itu Kiranya pengembala yang miskin itu adalah penyamaran Pangeran Barigan, Putera Kaisar Mancu Dan selama ini pangeran itu telah menjadi pembantunya yang setia Akan tetapi Maya mengerutkan sepasang alisnya yang kecil panjang hitam melengkung indah itu kalau ia teringat kepada Kenji Kun dan Okian Hwa Mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat dengannya karena mereka adalah murid-murid mutiara hitam, bibinya Dia merasa sesuatu yang aneh terdapat dalam hubungan di antara kedua orang itu Ia melihat ada sikap yang bertentangan dalam kata-kata mereka, akan tetapi sejenak saja sikap bertentangan itu berubah menjadi kemesraan ketika mereka bergandeng tangan memasuki perkemahan berdua Apakah kemesraan itu pun hanya akan berlangsung pendek saja, seperti sikap pertentangan mereka? Dan ia menarik nafas berulang-ulang kalau ia teringat kepada Kam Hon Ki Rasa rindu menyesak dadanya Biarpun ia mengepalai banyak sekali pasukan, namun ia merasa seolah-olah dia hidup sendiri kesepian Kemana kah Suhengnya itu sekarang? Dapatkah dia bertemu lagi dengan Suhengnya? Ia membayangkan bagaimana kalau ia kembali ke Pulau Es Apakah Suhengnya masih berada di sana? Dan semuanya, K.H.U.S.Y.O.B.E. Apakah semuanya itu pun berada di sana? Teringat akan Suhengnya, Maya melamun jauh dan di dalam hatinya timbul perasaan tidak enak dan penuh iri hati yang timbul dari cinta kasih yang digoda cemburu Ia tahu bahwa semuanya juga mencinta Suheng mereka itu Akan tetapi dia tidak tahu pasti kepada siapakah di antara mereka hati penuh kasih sayang Suhengnya tertambat Dia pun mengerti bahwa Suhengnya amat sayang kepada dia dan semuanya Akan tetapi bukanlah itu yang dia dan semuanya kehendaki, melainkan kasih sayang pria terhadap wanita Karena tenggelam dalam lamunan, Maya yang biasanya berpendengaran tajam itu sampai tidak tahu bahwa sejak tadi ada orang berdiri tak jauh di belakangnya Memandangnya penuh perhatian dan dengan sinar mata penuh kasih Maya Darah perkasa ini terkejut, menengok dan alisnya berkerut ketika ia melihat Kenji Kun telah berdiri di belakangnya Tanpa bangkit dari atas batu yang didudukinya, Maya berkata Kenji Kun, ada keperluan apakah engkau menemuiku? Maya, aku, aku, Jikun menggagak Hati Maya merasa tidak enak mendengar pemuda ini memanggil namanya begitu saja Padahal biasanya menyebutnya Li Chiang Kun Jikun, apakah yang terjadi? Engkau hendak bicara apa? Katakanlah Jikun memandangnya dengan sinar mata penuh selidik Kemudian menghela nafas dan berkata Maya, katakanlah, apakah selama aku menjadi pembantumu aku memuaskan hatimu? Apakah kau anggap aku telah berjasa dan melaksanakan tugasku dengan baik? Maya mengerutkan kening, tidak tahu dan tidak dapat menduga ke mana arah jalan pikiran pemuda itu Ia mengangguk dan menjawab, pekerjaanmu baik sekali, Jikun dan aku puas dengan bantuanmu Syukurlah kalau begitu, Maya Aku jadi lega dan berani menyatakan perasaan hatiku kepadamu Sesungguhnya, eh, semenjak kita bertemu, sesungguhnya, aku amat tertarik kepadamu, Maya Aku, aku cinta padamu Nah, sudah ku katakan sekarang terserah penerimaanmu, Maya Aku cinta padamu Maya membelalakan matanya, dan kedua pipinya menjadi merah sekali Baru pertama kali ini didengarnya pernyataan seorang pemuda yang mengaku cinta padanya Hal ini menimbulkan keharuan di hatinya Dia mencinta Suhengnya dan tidak terbalas Kini tanpa disangka-sangkanya Ken Jikun murid bibinya menyatakan cinta Hal ini sesungguhnya bukan merupakan hal aneh Akan tetapi ia teringat akan hubungan mesra antara Jikun dan dengan HWA Dan hal inilah yang membuat dadanya terasa panas dan membuat dia langsung menjawab keras Ken Jikun, betapa berani engkau mengeluarkan kata-kata seperti itu Engkau dan dengan HWA Kau kira mataku buta tidak dapat melihat bahwa ada pertalian kasih antara kalian berdua? Baru saja engkau bertemu dengan dia, dan sekarang engkau telah berani menyeleweng dan menyatakan cinta kepadaku? Tidak Kalau ada pertalian antara semuai dan aku, pertalian itu adalah pertalian benci dan saling bersaing, bukan cinta Aku tergila-gila kepadamu, Maya, aku tertarik begitu berjumpa denganmu Aku cinta padamu Sudahlah Maya berkata jengkel Seorang manusia hanya dapat mencinta satu kali saja Aku yakin bahwa yang HWA mencintamu, Jikun, dan demikian pula engkau pun cinta kepadanya Bukankah tadi kalian telah memperlihatkan perasaan itu dengan terang-terangan? Maya, kami hanya kadang-kadang berbaik karena mengingat hubungan Suheng dan Sumoy Akan tetapi aku tidak pernah akur dengannya Aku hanya mencinta engkau seorang, Maya, Dewi pujaan hatiku Tidak kasihan kahengkau kepadaku Tiba-tiba Jikun sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Maya Maya bangkit berdiri, membanting kaki dan membentak Jikun, hentikan kegilaan ini Aku tidak bisa mencinta engkau atau laki-laki lain Kita sedang menghadapi tugas penting malam ini Dan aku melarang engkau bicara tentang cinta Maya, aku siap membantu dengan taruhan nyawa Akan tetapi sebelumnya, katakanlah bahwa engkau tidak akan menolak cinta kasihku Berilah aku sedikit harapan, Maya Gila, aku tidak tahu apa yang membuatmu menjadi gila ini Tidak, sampai mati pun aku tidak dapat mencinta pria lain Maya, apakah, apakah hati dan cintamu telah dimiliki pria lain? Pertanyaan ini menusuk perasaan Maya dan tanpa disadarinya Wajahnya yang tiba-tiba berubah pucat itu kelihatan muram Dua titik air mata menimpa pipinya Melihat ini Jikun juga bangkit berdiri Memegang lengannya dan bertanya Siapa dia, Maya? Siapa pria yang menyakiti hatimu? Katakan, akanku penggal leharnya Sekali renggut Maya melepaskan lengannya dan memandang wajah Jikun dengan sinar mat marah Ken Jikun, hentikan segala omong kosong ini Aku tidak dapat menerima, apalagi membalas cintamu Habis Aku tidak sudi mendengarnya lagi setelah berkata demikian Ia meninggalkan pemuda yang berdiri dengan muka menunduk itu Setelah berjalan beberapa langkah Maya berhenti, menengok dan berkata Dan jangan lupa menyebut kuciang kun kalau engkau masih suka bekerja sebagai pembantuku Jikun tidak menjawab, hanya berdiri tegak dengan kepala menunduk Ia tak berani menatap kepergian gadis itu Seakan takut bahwa ia telah ditinggalkan selamanya Setelah tiba di kamarnya, Maya menjatuhkan dirinya di atas pembaringan Lalu merenung, terkenang kepada suhengnya Terbayang ia kepada Jikun yang berdiri menunduk seperti itu ketika dia tinggalkan Diam-diam ia mempertimbangkan semua sikapnya Tidak terlalu keras kah dia terhadap pembantunya itu? Ken Jikun adalah murid bibinya, seorang pemuda yang perkasa dan tampan gagah Betapapun juga, tidak dapat dipersalahkan dia sebagai seorang pemuda tertarik dan menyatakan cinta kasihnya Mengapa ia tadi marah dan memperlihatkan sikap tak senang? Sepatutnya pemuda itu dikasihani Betapa sengsara hati mencinta yang tidak mendapat sambutan Seperti, seperti dia mencinta Hongki Teringat akan ini, timbul perasaan iba di hati Maya Dia tadi bersikap terlalu keras dan sukarlah menemukan pembantu seperti pemuda itu Aku harus melunakan hatinya, minta maaf dan menghiburnya Dengan pikiran ini, Maya lalu melompat turun dan melesat keluar perkemahan Memasuki hutan kecil itu Malam telah tiba, akan tetapi di luar tidak terlalu gelap Karena angkasa terhias bulan yang tidak terhalang awan Betapa kagetnya ketika ia tiba di dalam hutan itu Ia melihat sinar pedang bergulung-gulung Dan ternyata Jikun sedang bertanding pedang mati-matian melawan Yan Hwa Kiranya tadi ketika Jikun merayu dan menyatakan cinta kasih kepada Maya Yan Hwa mengintai dari balik pohon Dan ketika Maya pergi Yan Hwa yang menjadi panas hatinya oleh cemburu itu Lalu muncul dan memaki-maki Jikun lalu menyerangnya Yan Hwa tak tahu bahwa sebetulnya Jikun memang sengaja memancing kemarahannya Memancing cemburunya dan sengaja merayu Maya Karena tahu bahwa kekasihnya, semuanya dan juga saingannya itu mengintai Setelah puas memaki Yan Hwa lalu menyerang dan berlangsunglah pertandingan Untuk membuktikan pedang siapa yang lebih ampuh dan kepandaian siapa lebih tinggi Ketika melihat kedua orang itu bertanding mati-matian Bukan main-main Dan melihat Jikun terluka pundaknya Sedangkan Yan Hwa terluka pangkalengannya Biarpun hanya tergores ujung pedang Namun mengucurkan darah Maya lalu mencabut pedangnya Dan ia melompat ke depan Mengelebatkan pedangnya Kering-kering Jikun dan Yan Hwa melompat mundur Dengan tangan tergetar hebat oleh tangkisan pedang Maya Apakah kalian sudah gila? Hentikan pertandingan ini bentak Maya Aku harus membunuhnya Yan Hwa berseru dan menerjang maju lagi Perempuan sombong, kau kira begitu mudah Jikun balas membentak Teranggak pedang mereka bertemu dan bunga api berhamburan Berhenti kataku Maya menerjang lagi di antara mereka Pedangnya berkelebat menyilaukan mata Mengancam leher kedua orang itu Sehingga kembali mereka mundur untuk mengelak Kalian dua orang gila Kita menghadapi serbuan musuh dan kalian saling serang mati-matian Apa artinya ini? Selaka sekali Kalau kalian masih tetap hendak bertanding Tidak usah saling serang Marilah layani aku Orang-orang seperti kalian ini tidak patut menjadi murid-murid bibi mutiara hitam Kematian bibi belum terbalas Juga sekarang kita menghadapi si keparat sumakyat Pembalasan untuk kita berada di depan mati dan kalian malah saling serang Hayo, kalau memang kalian tidak bisa didamaikan Biarlah aku yang mewakili mendiam bibi mutiara hitam memberi pengajaran kepada kalian Melihat Maya sudah marah sekali Kedua orang itu menunduk Mereka telah mengenal kelihayan Maya dan mereka tidak menaruh kebencian kepada pendekar wanita ini Maka biarpun ditantang mereka diam saja Keduanya saling pandang dan Ji Kun lebih dulu menyarungkan pedangnya Diturut oleh Yan Hwa Maya, eh, Li Chiang Kun, maafkan aku yang dimabokan kemarahan Sumoy, ucapan Li Chiang Kun benar Kita masih menghadapi tugas berat Tidak semestinya saling serang Maafkan aku, Sumoy Yan Hwa menarik napas panjang Aku yang salah Aku terburu nafsu, Su Heng Akan tetapi jangan kau memanaskan hatiku Aku yang minta maaf Hampir Maya tertawa mendengar dan melihat sikap mereka itu Ia menyarungkan pedangnya dan berkata Ji Kun dan Yan Hwa, kalian adalah murid seorang pendekar sakti yang terkenal Kalian bukanlah orang-orang lemah Dalam keadaan seperti sekarang ini Dimana kita bersama menghadapi tugas yang berat dan penting Urusan pribadi harus dikesampingkan dulu Apalagi kalau timbul urusan di antara kita yang bukan musuh Masih banyak jalan untuk berunding dan bermusyawarah Tidak semestinya diselesaikan di ujung pedang seperti musuh-musuh besar Maaf, Li Chiang Kun Marilah Sumoy, kita melanjutkan persiapan dengan pasukan kita Mari Su Heng Dan luka di pundakmu itu harus diobati Juga luka di lenganmu Aih, mengapa kita begitu terburu nafsu? Kedua orang itu saling menghampiri lalu bergandeng tangan meninggalkan tempat itu Maya menarik napas panjang dan menjatuhkan diri duduk di atas batu Ia tidak tahu apakah dia harus marah, harus menangis, apakah tertawa Kedua orang yang menjadi murid-murid bibinya itu benar-benar gila Jelas bahwa mereka saling mencinta Akan tetapi mengapa mereka bisa saling serang mati-matian seperti itu? Kalau dia tidak muncul Sukar untuk membayangkan mereka akan dapat lolos dari cengkeraman maut di ujung sepasang pedang iblis yang mengerikan itu Hem, mereka itu saling mencinta Akan tetapi di antara mereka juga terdapat persaingan yang mengerikan Tiba-tiba Maya mengepal tinju dan mengertak giginya Kurang ajar Tentu saja Jikun tadi sengaja merayunya untuk menyiksa hati yang HWA untuk mendatangkan cemburu Tidak salah lagi, tentu mereka bertanding karena yang HWA cemburu Akan tetapi pandang mati Jikun tadi Benar-benarkah pemuda murid bibinya itu jatuh cinta kepadanya? Ataukah hanya tertarik oleh kecantikannya? Ia menghela nafas, sudah memaafkan Jikun Agaknya begitulah sifat laki-laki Suhengnya juga seringkali memandangnya seperti itu Akan tetapi toh suhengnya itu kadang-kadang seperti mencinta semuanya Apakah semua laki-laki memiliki sifat metuk ranjang? Menjelang tengah malam, bergeraklah pasukan maut yang dipimpin oleh Maya Dan pembantu-pembantunya yang liai, yaitu Ken Jikun, Okengan HWA dan Kuahu Chiang Mereka bergerak dari tiga jurusan dan diam diam Okengan HWA telah menghubungi tengkok untuk membantu dengan pasukan serigalanya Maya telah mengadakan kontak rahasia dengan pangeran Barigen atau Chia Kim Seng Si pengembala yang memimpin pasukan besar Manchu Dan yang bergerak dari jurusan lain untuk secara langsung menyerbu pasukan Sang Serbuan langsung itu yang akan memancing pasukan Sang sehingga mereka lengah akan ancaman yang lebih hebat dari tiga jurusan Belakang kanan dan kiri pasukan maut Maya Akan tetapi barisan Manchu kecelik kalau mereka mengira bahwa mereka akan dapat menyerbu secara mendadak dan mengacaukan musuh Begitu tiba di lapangan terbuka, terdengar sorak-sorai meledak-ledak dan mereka disambut oleh pasukan Sang yang sudah siap menyambut kedatangan mereka Barisan Manchu terkejut dan ternyata kini bahwa bukan merekalah yang menyerbu secara mendadak, bahkan sebaliknya mereka yang diserbu dengan tiba-tiba sehingga barisan mereka menjadi kacau balau Perang tanding terjadi dengan hebatnya di malam gelap itu, perang sampiuh tanpa memilih lawan, hanya membedakan antara kawan dan lawan dari pakaian dan teriakan-teriakan mereka Karena bulan bersembunyi di balik awan hitam seolah-olah merasa ngeri menyaksikan manusia-manusia di bumi yang saling sembelih dan saling bunuh sehingga darah membanjir di lapangan itu Dengan sendirinya perang berhenti, masing-masing menarik pasukannya dan mengatur barisan sambil menanti saat perintah atasan Pemimpin masing-masing meneliti keadaan musuh dan mendapat kenyataan bahwa mereka itu sama kuat Jumlah pasukan sang memang lebih banyak, akan tetapi mereka itu berada di lapangan yang telah diserbu dari depan Sedangkan para penyelidik barisan sang melihat gerak-gerik musuh di kanan-kiri dan belakang sehingga mereka maklum bahwa biarpun belum ada penyerbuan dari tiga penjuru ini Namun dari situ ada pula ancaman, sehingga sebagian pasukan dikerahkan untuk melakukan penjagaan di sayap kanan, kiri dan belakang Rencana maya untuk melakukan penyergapan di waktu malam ternyata gagal Tanpa terduga-duga awan-awan gelap menutupi bulan, tidak memungkinkan terjadinya perang kanding Hal-hal seperti itu seringkali terjadi atas diri manusia Betapapun pandainya manusia mengatur siasat dalam melakukan sesuatu, baru akan berhasil kalau Tuhan menghendaki Kalau Tuhan tidak menghendaki, segala usaha akan gagal berantakan oleh hal-hal yang tak dapat dihalau oleh tenaga manusia Terima kasih telah menonton!